Intro Halo guys welcome back to the channel Di video kali ini Mimin bakal bahas tentang perbedaan kekuatan antara Ultraman Blue dan Ultraman Fuma Siapakah yang tercepat diantara mereka? Simak videonya sampai habis Yang pertama itu kecepatan terbang Ultraman Blue memiliki kecepatan terbang secepat mah 7,1 Atau jika diubah ke kilometer per jam kira-kira secepat 8.767,08 km per jam Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kecepatan terbang secepat mah 15 Atau jika diubah menjadi kilometer per jam kira-kira 18.522 km per jam Sampai sini, Ultraman Fuma lebih unggul di bagian kecepatan terbang Yang berikutnya adalah kecepatan lari Ultraman Blue memiliki kecepatan lari secepat mah 1,8 Atau jika diubah menjadi kilometer per jam kira-kira kecepatannya mencapai 2222,64 km per jam Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kecepatan lari secepat mah 6 Atau jika diubah ke kilometer per jam kira-kira kecepatan lari Ultraman Fuma bisa mencapai 740,8 Jadi di bagian kecepatan lari Ultraman Fuma lebih unggul Selanjutnya yaitu tinggi lompatan Ultraman Blue memiliki tinggi lompatan mencapai 720 meter Sedangkan Ultraman Fuma memiliki tinggi lompatan setinggi 900 meter Lalu yang keempat yaitu kecepatan bergerak di air Ultraman Blue memiliki kecepatan bergerak di air secepat mah 1,2 Atau jika diubah menjadi kilometer per jam kira-kira kecepatan Ultraman Blue di air dapat mencapai 14.817,6 km per jam Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kecepatan bergerak di air secepat 200 ke Atau jika diubah menjadi kilometer per jam kira-kira kecepatan bergerak Ultraman Fuma di air bisa mencapai 370,4000 km per jam Nah di bagian kecepatan di air Ultraman Blue unggul Nah yang kelima adalah kecepatan bergerak di tanah Ultraman Blue memiliki kecepatan di tanah secepat mah 0,7 Atau jika diubah ke kilometer per jam kira-kira secepat 864,36 km per jam Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kecepatan di tanah secepat mah 3 Atau jika diubah menjadi kilometer per jam kira-kira secepat 3704,4 km per jam Di bagian ini Fuma masih unggul Lalu selanjutnya yaitu kekuatan lengan bawah Ultraman Blue memiliki kekuatan lengan bawah sekuat 80,000 ton Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kekuatan lengan bawah sekuat 40,000 ton Akhirnya di bagian kekuatan lengan bawah Ultraman Blue lebih unggul Nah yang terakhir adalah kekuatan cengkraman Ultraman Blue memiliki kekuatan cengkraman sekuat 44,000 ton Sedangkan Ultraman Fuma memiliki kekuatan cengkraman sekuat 28,000 ton Di bagian ini Ultraman Blue lebih unggul Dan itulah perbedaan dan perbandingan kekuatan dan kecepatan antara Ultraman Blue dan Ultraman Fuma Menurut Mimin, Ultraman Blue memiliki kecepatan di bawah dari Ultraman Fuma Namun kalau di bagian kekuatan, Ultraman Blue dapat mengalahkan Ultraman Fuma Sekali lagi, disini Mimin gak bilang kalau Ultraman ini lebih kuat dari itu atau yang seperti itu Ini semua diambil dari data statistik yang Mimin peroleh dari subuh rayanya sendiri Terima kasih sudah menonton video ini See ya my next video